Menugal adalah kebiasaan kami, yang mana lahan yang akan kami buka adalah lahan yang sudah tidak produktif lagi. Tunggu 5 tahun atau 7 tahun akan datang, dibersih lagi, ditanam ulang lagi, kayak gitu. Kalau ditanam buah-buahan atau karet dan sebagainya itu kan dipelihara. Untuk pengharapan untuk anak cucu yang akan datang. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, orang Dayak Maanyan bercocok tanam dengan cara berladang, dan mayoritas daerah perbukitan dengan ketinggian sedang dan berpindah-pindah setelah lahan sudah tidak produktif. Dalam tradisi berladang orang Dayak Maanyan, ada yang hampir terlupakan, dan bahkan saat ini sudah ada yang tidak melaksanakan tradisi tersebut, yakni nganyuh mu'aw. Kalau bahasa maanyannya itu mu'aw atau menugal, nanam padi. Kami dari nenek moyang kami, kami diajarkan menugal adalah kebiasaan kami, yang mana lahan yang akan kami buka adalah lahan yang sudah tidak produktif lagi. Di saat musim mulai penghujan, karena di sini kita adalah tanah perbukitan. Ada alat khusus, seperti kalau bahasa Dayak kami sini, ehek, itu adalah alat untuk melubang tempat menanam benih padinya. Kisaran kalau satu hektare biasa mencapai dua setengah kaleng besar. Dari tahapan awal itu, kita bahasa maanyannya itu ngerasa jumpun. Nah, ini memang prosesnya sangat panjang. Dari ngerasa jumpun, yang artinya kita mencari tempat yang memang pas untuk kita bikin ladang ini. Baru kita menebas, menebasnya itu tidak tebas total. Temaruh itu, itu dalam bahasa maanyannya kami temaruh. Setelah temaruh, baru ada namanya, baru neweng namanya, yang nebang pohon-pohon besar. Nah, setelah neweng, baru nelai jewek. Nah, artinya kita membiarkan pohon-pohon yang sudah ditebang ini mengering. Di dalam pengeringan ini, supaya asap itu tidak terlalu banyak. Waktu kita membakar, setelah menebang, baru kita bikin sekat bakar. Bahasa maanyannya itu iran rang. Setelah iran rang, kita pilih hari yang tepat, baru kita membakar atau nutung umeh. Disitulah tahapan-tahapannya yang bisa kami lakukan. Setelah sampai waktunya untuk beristirahat, maka warga yang membantu dalam kegiatan tersebut disubuhi dengan berbagai panganan hingga makan siang. Tanam padi ini tidak ada yang ditunggu-tunggu istilahnya. Tidak ada yang diharapkan. Kalau ada tanam padi itu kan diharapkan panennya, beras-berasnya itu tidak beli. Itu pengharapannya kalau habis panen. Sudah habis panen ini kan dibersih lagi, tanam karet atau tanam buah-buahan. Habis ini kan tunggu 5 tahun atau 7 tahun akan datang, dibersih lagi, ditanam ulang lagi untuk pengharapan untuk anak cucu yang akan datang. Setelah satu hari penuh telah dilaksanakan gotong royong di ladang salah satu warga, maka hari berikutnya setelah ditentukan sebelumnya dilanjutkan ke ladang warga yang lainnya. Demikian seterusnya secara bergantian sampai masa tanam selesai. Terima kasih telah menonton!